Ibrani 11 ayat 28 Karena iman maka ia mengadakan pascah dan pemercikan darah Supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka Halo Pak Timo Dengan siapa ya ada yang bisa dibantu? Ah gini Pak, saya tuh lagi lapar Nah saya tuh kemudian ingat sama Pak Pendeta Lalu saya datang kesini karena saya punya keyakinan Kalau Bapak akan traktir saya di Grand Eastern Loh, memang kapan ya saya pernah berjanji seperti itu sama Anda? Ya gak pernah sih, tapi saya percaya kalau Pak Pendeta akan traktir saya makan di Grand Eastern Saya beriman kok Loh, kok gitu sih? Nah bagaimana tanggapan saudara-saudara dengan sikap beriman seperti ini? Mengatakan segala sesuatu dengan iman Padahal Tuhan gak pernah janji atau berkata dalam firmanya yang seperti itu Hati-hati, karena banyak orang yang terjatuh dalam konsep yang demikian Ketika Tuhan tidak memberikan apa yang mereka inginkan Maka kemudian kecewa dan tidak sedikit yang menolak Tuhan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Beriman itu artinya mempercayai apa yang Tuhan katakan dan yang Tuhan janjikan Bukan memaksa Tuhan mengabulkan yang kita mau atau kita pikirkan Jangan seperti ilustrasi di awal tadi Beriman dengan pemahaman yang keliru Hari ini kita masih merenungkan kisah iman Musa Sama seperti tiga hari kemarin Tetapi fokus hari ini kepada pengadaan pascah dan pemercikan darah anak domba Pascah ada bukan karena Musa mau atau karena Musa berfantasi dengan imajinasinya Melainkan karena iman Iman terhadap apa? Terhadap perkataan Tuhan yang sejak Musa dipanggil dan sampai tulah ke sembilan Ia telah melihat bukti-bukti perkataan Tuhan Imanlah yang membuat Musa terus percaya Bahwa darah anak domba yang akan menyelamatkan setiap anak sulung bangsa Israel Kalau kita pikir enak ya jadi Musa Waktu itu bisa berikcara langsung dengan Tuhan Makanya ia dapat percaya Tapi sebenarnya belum tentu juga saudara-saudara Ada orang seperti Bileam Tapi gak beriman juga tuh Ia takut sama Tuhan Tetapi tidak beriman Jadi berkomunikasi langsung dengan Tuhan atau bertata muka Tidak menjamin iman kita akan terus ada Di masa sekarang kita mengimani bahwa perkataan-perkataan Tuhan hadir melalui Alkitab Tidak menutup kemungkinan bahwa perkataan Tuhan hadir melalui peristiwa lain dalam hidup kita Namun kita meyakini bahwa kata-kata yang tertuang di Alkitab adalah janji-janji Tuhan kepada manusia Makanya Alkitab kita menggunakan kalimat perjanjian lama dan perjanjian baru Bukan bab satu atau bab dua atau yang lainnya Dengan demikian sangat penting bagi kita untuk terus memahami Dan mengetahui apa saja sih perkataan Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab Apa saja sih yang dijanjikan Tuhan kepada manusia Supaya apa? Supaya tidak seperti contoh di awal tadi Beriman tetapi tidak berdasar Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Minggu depan kita akan merayakan Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah Pertanyaannya Sudahkah Paskah menjadi satu momen perayaan penuh makna? Atau Paskah hanya menjadi tradisi belaka? Sudahkah saudara mengimani bahwa Tuhan Yesus Kristus Anak domba Paskah yang tersalib itu Telah menyelamatkan saudara dari kuasa maut? Sama seperti darah anak domba yang tertoreh di ambang pintu Dan dua tiangnya itu Yang menyelamatkan setiap anak sulung bangsa Israel Jika bukan karena iman Maka kita tidak akan pernah bisa percaya Apalagi menghayati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!